ini kisah nyata, kisah nyata di masa lalu, makanya sering baca itu yang baik-baik lah, kisah salafus salih orang-orang salih di masa lalu ada orang-orang hamba rajin sholat, ini sahih riwayat, sahih rajin, sholat, rajin, sholat rajin, sholat tapi yang menarik tertuliskan ya, ketika malaikat itu mendapat informasi, yang alas tertuliskan ini termasuk bagian dari ahli neraka di sholat perhatikan ya, perhatikan, ini nanti terkait juga dengan hadis, kalau anda baca al-arwa'in, nomor hadis yang keempat itu ya, terkait dengan bab takdir bagaimana kemudian, ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh, dan sangat dicintai oleh Allah, oke, maka apa yang terjadi? bapak ibu sekalian, tiba kemudian, si malaikat itu ini kisah sahih yang sampai lalu, menyampaikan kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi terkulis ahli neraka apakah disampaikan dengan cara yang Allah, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan kamu kok terus-terusan sholat padahal belum tentu baik di dalam mata Allah belum tentu menjadi bagian ahli surga perhatikan jawabannya tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat jadi kalau ingin bertobat tobatnya ingin benar carilah perhatian Allah yang penting rida Allah terus saja tobat tobat sampai merasakan keniamatan tersambung dengan Allah itu maksudnya jadi begitu keluar kalimat itu itu yang mengguncang aras itu yang jadikan dijadikan oleh Allah pelajaran bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan mudah bagi Allah membuka merubah memutar mudah tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan begitu kalimat itu muncul apa yang terjadi maka berubahlah di aras namanya menjadi ahli surga ini di website berubah menjadi apa ahli surga padahal Allah itu maha mengetahui gampang aja tinggal dirubah ahli surga tidak tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada pahala malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan dan itu disebut hamba disebut hamba karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat dia pengen taubat itu begitu dicintai dan statusnya naik lebih tinggi ini yang menyebabkan ayat ini turun ini yang menyebabkan itu-itu menunjukkan rahmat Allah hai hambaku betapa besar pun kau pernah berbuat dosa sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku pakai rahmat rahmat disini mencakup rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kalau anda pernah berbuat salah saya kita jangan malu untuk kembali kalaupun malu dilihat orang Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ datang ke masjid mohon minta salat dua raka'an minta kebaikan kepada Allah sampai hati mendapatkan ketenangan jelas rahmat yang ketiga kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan dunia sampai akhirat yang ketiga semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan kenyamanan bukan cuman dunia sampai dengan akhirat kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan rahman kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan rahim itu kita baca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim maka ketika masuk ke dalam masjid mohonlah kepada Allah satu dari tiga kemuliaan ini kalau ustadz yang belum datang itu manfaat besar boleh jadi banyak permohonan hayolah kat kat di situ optimal kan dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan jadi begitu Bapak Ibu mendapatkan satu dari tiga itu keutamaan bukan keutamaan bukan istimewa tidak dalam bahasa Arab sesuatu yang istimewa sesuatu yang utama disebut fadlun namanya makanya Sulaiman alaihi salam ketika dipuji karena hebatnya istimewanya bisa menaklukkan awan sebelum songgoku dan songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi Nabi Sulaiman itu betul-betul nyata tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan hadha min fadli rabbi fadlun itulah sebabnya kalau bisa jangan dulu keluar sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita begitu keluar anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli Ya Allah saya ke masjid seperti apa yang kau perintahkan saya datang saya memohon seperti apa yang kau tunjukkan lewat rasulmu saya lakukan Ya Allah engkau minta ini saya kerjakan engkau minta berdoa saya doa kau minta alirkan air mata aku alirkan maka mohon Ya Allah jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini kecuali kau kabulkan apa yang aku mohonkan sesuai dengan janji yang kau tetapkan sebagai kemuliaan darimu Ya Allah saya mohon kemuliaan darimu itu rahasianya itulah doa nah jadi kalau mau doa itu jangan sekedar dibaca baca bagus menjadi ibadah tapi yang paling penting tahu isinya sehingga itu bisa merubah diri kita jadi lebih baik makanya beda rasanya antum kalau tahu makna segitu aja itu Masya Allah dalam sekali keluar dari sini sudah beda rasanya dan yang paling penting ini baru mukoddimah kita belum mulai belum mulai jangan nangis dulu belum selesai belum mulai kita tapi kan enak ngaji begini itu karena apa dapat sesuatu nah itulah Islam jadi Islam itu bukan salihun tapi muslih bukan hanya sesuai dengan eranya tapi memberi solusi dari setiap keadaan yang dilalui punya tata nilai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati